Kalian yang suka simpen-simpen stok, stok makanan atau bikin frozen food, bisa coba beli vakum sealer ini aja. Karena udah dapetin plastik vakumnya, dan dapetnya juga lumayan banyak lho. Kamu dapet cadangan capit-capit yang bagian pinggirnya. Nah, terus si vakum sealer ini itu dia punya dua mode. Mode seal saja atau vakum sambil di seal. Bagian pinggirnya ada pembukaan kayak gitu. Dan ini contoh pemakaiannya. Harus pake plastik khusus ya. Diperhatikan lampunya kalo misalkan kedip-kedip itu dia lagi nge-vakum. Dan tunggu aja sampe posisi lampu hijau diam. Gak kedip-kedip itu tandanya udah selesai vakum. Tinggal dibuka deh ini hasilnya. Gampang banget kan beli mesinnya di keranjang kuning ya.